Intro Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Para saudara-saudara kesemuanya Tetap semangat menjalankan ibadah bulan puasa Dari pagi hari Sampai malam hari nanti Tetap semangat terus Jangan sampai kendur Dulu atau Di beberapa episode yang lalu Kita pernah membahas tentang Target ibadah kita Target apa yang harus kita lakukan Pada bulan ramadhan Ya kan Kita atau kami Akan mengingatkan kembali lagi Tentang target-target tersebut Kita harus melakukannya Maka pada kesempatan kali ini Kita akan menamai Kultum ini dengan nama Komitmen atau konsisten Hadirin semuanya Atau saudara-saudara ku Para pendengar semuanya Di bulan ramadhan ini Kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melakukan puasa Dan puasa Ini pahalanya Dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takaran yang Hanya Allah mengerti Amal baik manusia Itu dilipat gandakan Antara 10 Sampai 700 Kecuali puasa Karena puasa ini untuk Allah Dan Allah sendiri Yang nanti akan melipat gandakan Puasa ini Ibadah yang samar Kita tidak Bisa untuk Ria Ketika berpuasa Karena orang tidak tahu Kita puasa atau enggak Kita tidak bisa untuk Sombang ketika berpuasa Karena orang tidak tahu Kita puasa atau enggak Untuk urusan kita puasa Yalah kita sendiri Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan di bulan ramadhan ini Bukan hanya ibadah puasa Yang oleh Allah Dilipat gandakan secara istimewa Tapi ibadah-ibadah yang lainnya Mengaji Al-Quran Tadarus Pelakukan kebaikan Bersedekah Itu dilipat gandakan Oleh Allah Dengan istimewa Di bulan ramadhan ini Maka kita harus tetap semangat Jangan sampai kendor Dan tentu Satu Tetap bersabar Karena Rasul pernah bersabda Dari kaumku Itu banyak sekali yang berpuasa Tapi hanya menahan lapar dan dehaga Jangan sampai kita Jika kita melaksanakan puasa Dan hanya dicatat Hanya mendapatkan Lapar dan dehaga saja Maka kita merugi Kenapa kita kok Dibilang hanya mendapatkan Lapar dan dehaga saja Karena kita puasa Hanya untuk menjalankan Atau hanya untuk Mengekan Hawa nafsu kita Tapi nafsu makan Kita tidak boleh makan Tidak boleh berhubungan suami istri Untuk yang sudah beristri Dari awal terbitnya matahari Sampai terbenarnya matahari Makan Minum Masuknya apapun Kedalam tubuh kita Termasuk Berhubungan istri kita Tidak boleh Namun kita lupa Apa hakikat dari semua itu Kita masih suka berbohong Kita masih suka Untuk membicarakan Aib teman-teman kita Kita masih suka Untuk melakukan Maksiat Maksiatnya kan Maksiatnya kan Patlen ini Masuk pada sofa Ini penyebabnya Yang tidak Menjadi 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 Maksbilir Yang ini Menjadi Kita Dan Menjadi Menjadi Dan 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 Ini Hanya Menekan Memangkan puasa sebagai ritual yang saklek seperti itu saja Kita tidak memahami puasa itu secara perhatian Secara mendalam Bahwa puasa ini mengekang hawa nafsu kita Termasuk hawa nafsu untuk berbohong dan lain-lain Hadirin semuanya Setelah kita melaksanakan puasa ini Sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan Mengekang hawa nafsu Tidak makan tidak minum itu syariat Tidak berbohong Tidak melakukan hal-hal maksiat lain Itu yang pertama Yang kedua memperbanyak sodakor Memperbanyak membaca Al-Quran Memperbanyak sholat sunnah Terus mendekatkan diri kepada Allah SWT Maka setelah itu Target-target kita terlalui Kita nanti tinggal mempersiapkan diri Menyambut akhir Ramadan dengan awal Yang telah kita pelajari ini Alah kok urung akhir Ramadan Ikin tengah Ramadan Ikin awal-awal Ramadan Urung akhir Ramadan Kok ngomong ke akhir Ramadan Mungkin dari kita ada yang berpikiran seperti itu Tapi kalau kita tidak ingatkan diri kita Ucuk-ucuk kok urung akhir Ramadan Nah seperti itu nanti Maka dari itu kita mengingatkan diri kita bersama-sama Ingat Ramadan ini ada akhirnya Dan akhir Ramadan bukan akhir dari ibadah kita Ingat akhir dari Ramadan Bukan akhir dari kebaikan kita Ingat bulan yang sangat kita cintai ini Suatu saat nanti Di hari kemudian Kita akan mengatakan Selamat tinggal Ramadan Semoga aku berjumpa lagi denganmu Dan jangan sampai kita rugi Di tahun ini Aku belum melakukan apapun Ramadan Jangan sampai kita rugi Sebelum Ramadan Akhirnya tiba Kita siapkan Di akhir Ramadan nanti Target-target kita terpenuh Di akhir Ramadan nanti Awal dari yang kita pelajari Akan kita laksanakan Akan kita lakukan Akan kita biasakan Untuk seterusnya Konsisten dan tetap istiqamah Seperti yang sering diceritakan kepada kita Al-istiqamah khairu min alfi karomah Istiqamah lebih baik dari seribu karomah Tetap semangat Tetap beribadah Dan jangan sampai akhir Ramadan nanti Akhir dari ibadah kita Mohon maaf atas seluruh kesalahan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa